Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman RxID Pada kesempatan kali ini Oh ya, sebelumnya ya Sebelumnya, di video sebelumnya, video yang ini Kita sudah membahas bagaimana cara mereset email Atau cara mengganti email Bagi yang tidak menerima kode verifikasi Nah, pada video yang kali ini Saya ingin memberikan ya Bagaimana cara mengetahui bahwa Formulir yang kita ajukan sebelumnya itu Sudah diterima oleh mepertamina atau below Nah, untuk itu tonton video ini ya Sampai selesai, jangan di skip Karena saya sengaja buat singkat Supaya lebih cepat untuk dipahami Nah, teman-teman Pertama, teman-teman buka browser ya Di HP teman-teman Buka bisa browser Mi Browser Atau browser internet teman-teman Di sini saya buka di Chrome ya Lalu cari Subsidi tepat ya Nah, subsidi tepat seperti ini Di Google Lalu klik ya Nah, setelah itu masukkan Nomor nick dan passwordnya Nah, ini Ini Masukkan nomor nicknya ya Nah, jadi gini teman-teman Cara mengetahui bahwa aduan kita sudah diproses Atau berhasil diproses atau belum Kita pakai cara ini Kita cek langsung di Waktu Workjin ya Karena dari member taminnya Tidak ada pemberitahuan melalui email Bahwa Aduan kita sudah diproses atau belum Cara satu-satunya yaitu Kita Cek Dalam waktu Tiga hari kerja itu Bisa satu sehari kita cek Besok hari besoknya kita cek Hari ketiga kita cek Nah, seperti itu ya Nah, ini Selanjutnya Diklik Dicentang ini ya Saya memahami Lalu klik Login ya Login ya Seperti ini Nah Ini kan masukkan 6 digit Code verifikasi login Yang telah kami kirimkan ke email anda Nah, teman-teman buka di email yang baru Yang baru saja di Apa namanya Barusan Kita rubah Email yang Benar ya Nah, kita Selanjutnya kita buka Emailnya Nah Selanjutnya Buka emailnya Nah, setelah buka Ini perkembangan hari kelima ya Baru masuk Lalu setelah masuk Kita klik Kita Lihat kodenya Nah, ini kodenya Lalu kita masukkan kode ini ke Akun subsidi tepat My Pertamina Kita masukkan Lalu klik Lanjutkan Nah, sudah berhasil ya teman-teman Masuk di Akun subsidi tepat My Pertamina Cukup mudah bukan? Nah, selanjutnya Tinggal kita edit data Di video selanjutnya ya Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax